Mbak Eka, terima kasih jika Panjenengan bisa menerima permohonan maaf saya ini ya Pak Mbak Mi. Wanita penjual dawat yang rekaman kesaksiannya sempat viral beberapa waktu lalu, meminta maaf kepada keluarga korban tragedi Kanjiruhan. Wanita ini diduga merupakan anggota salah satu partai politik tertentu. Dalam video yang beredar di media sosial, Rabu 12 Oktober 2022, wanita itu meminta maaf kepada keluarga Nawi, Dirijen Kurva North Aremania yang menjadi korban tragedi Kanjiruhan. Dalam rekaman kesaksiannya, wanita itu menyebut Nawi mabuk saat kejadian. Ia pun mengklaim Aremania mabuk, berbuat rusuh saat tragedi serta memukuli polisi. Akan tetapi, berbagai penelusuran usai kejadian menemukan bahwa tidak ada penjual dawat di dekat pintu 3 Stadion Kanjiruhan sebagaimana klaim wanita itu. Dinas Kesehatan Kota Malang pun telah membantah kabar supporter Bau Miras sebagaimana klaim ibu si penjual dawat ini. Wanita yang mengenakan seragam dinas warna kaki itu pun mengaku, membuat rekaman kesaksian yang viral tanpa perintah pihak manapun. Demi Allah, saya enggak ada settingan apa-apa dan saya bukan suruhan siapa-siapa. Mohon maaf yang sebesar-besar yang baik kak ya. Hai pemirsa selipopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.